Pemirsa sebuah gudang tempat penyimpanan serbuk padi atau bekatul ludes terbakar pada minggu dini hari. Tidak hanya membakar belasan ton serbuk padi, api juga melahap tiga truk yang terparkir. Kebakaran telah melanda sebuah gudang yang terletak di kawasan Jemundo, kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada minggu dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan kerugian besar dengan empat kendaraan dan belasan ton bekatul menjadi korban nyala api yang ganas. Menurut laporan, kebakaran pertama kali terdeteksi oleh penjaga gudang yang berada di dalam bangunan pada saat kejadian. Saat mengetahui api sudah membesar, penjaga tersebut segera melarikan diri dan memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Respon cepat petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan delapan ulit mobil damkar ke lokasi menjadi kunci dalam upaya memadamkan kebaran api yang membesar dengan cepat. Gudang tersebut menyimpan belasan ton bekatul, sebuah serbuk halus dari hasil gilingan kulit padi yang dikenal mudah terbagar. Keadaan ini membuat api dengan cepat meluas dan menghanguskan tiga truk beserta satu unit forklip yang terparkir di dalam gudang. Meskipun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, peristiwa ini tidak menelan korban jiwa berkat respon cepat dan koordinasi yang baik dari petugas pemadam kebakaran. Hingga saat ini, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo masih berada di lokasi untuk melakukan proses pembahasahan dan pendinginan. Penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut telah diambil ahli oleh petugas dari Kepolisian Resort Sidoarjo. Terima kasih dan sampai jumpa.